Halo Gidalers, balik lagi di channel Hobie Gidal. Di video kali ini aku mainnya single lawan dua orang. Jadi single lawan double karena yang datang cuma tiga. Jadi di video kali ini aku kasih judul di umur berapa kamu masih main single ya? Mestinya enggak ada batasan umur ya. Tapi aku sekarang usia 40 plus, 40 ke atas. Dan anak dua ini mungkin masih 30an ya. Sebenarnya main single atau double itu enggak ada batasan umur juga. Cuman yang jadi masalah mungkin stamina sama kebiasaan saja. Kalau biasa main single ya sampai udah umur 50-60 mungkin masih bisa sih. Tapi kalau aku lihat atlet-atlet yang dulunya single sekarang kalau main. Aku lihat di Youtube tuh biasanya mainnya double. Jarang banget mudahan kalau main single. Tapi masih bisa kok tempuh hari aku lihat ada Joko Suprianto juga Taufik Gidayat. Yang usianya mungkin mirip-mirip sama aku tapi masih main single ya. Memang beda ya kalau kita lihat atlet kan. Julu trainingannya juga beda. Dan itu bentuk kayak jantung mereka itu otot-otot jantungnya itu berbeda sama non-atlet. Oke jadi di video ini aku ingin kasih ini aja ya perbedaan antara kita itu main single sama main double. Kalau untuk teknik mukulnya sama. Cuman yang beda mungkin strateginya. Dan kalau ini juga jarang-jarang ya aku single kalau lawan single itu beda strategi sama single lawan double. Ya karena akhir-akhir ini aku mainnya double jadi masih kagok kadang-kadang bola walaupun out ya. Dan kalau aku kan karena aku single jadi mainnya di lapangannya single dan mereka berdua lapangannya double. Jadi aku ngasih ke pojokan-pojokan itu masih gak out tapi buat mereka berdua pojokan-pojokan juga out. Mungkin yang bingung waktu servis aja karena servis mereka kan harusnya mengikuti caranya double sedangkan aku kalau ngasih servis boleh ke belakang. Terus waktu servis juga itu beda kalau double kita berdirinya di tegaknya garis T situ untuk melakukan servis ya. Tapi kalau single kita itu gak boleh berdiri di situ tapi harus agak mundur satu langkah. Jadi di belakangnya garis T satu langkah. Nah tujuannya biar ya lebih bisa cover lapangan kalau habis kita servis terus dibuang ke belakang sama lawan itu kita lebih cepat untuk mengarah ke belakangnya. Terus yang kedua yang mungkin aku di awal-awal juga lupa ya kalau ngangkat harus yang tinggi banget elopnya. Jadi kita ada waktu buat cover ke daerah atau siap lagi ke tengah. Terus yang ketiga kita sebagai pemain single gak boleh cepat-cepat nyemes. Jadi gak boleh cepat-cepat untuk matiin lawan karena ya gak ada temannya ya. Jadi kalau kita memang gak yakin jangan nyemes. Terus karena kita lawannya dua jadi kita gak bisa nyemes itu ke arah ruang kosong yang kalau single lawan single kan kita bisa pancing lawan itu ke satu sudut terus kasih yang agak jauh ya biar lawannya itu capek. Atau ya diharapkan bisa bikin tanggung tapi kalau lawannya dua kita gak bisa kayak gitu. Karena kalau kita taruh di ruang kosong dan ternyata itu lawannya juga ini sih. Juga coverannya lebih solid jadi gak bisa kita mainin kayak gitu. Yang bisa kita manfaatin mungkin mainnya ke pojokan-pojokan juga. Jadi kalau kamu berani ya ngincernya itu di pojokan-pojokan lapangan ya seperti kayak main single tapi ditempatinya ke daerah lapangannya dobel. Ya kalau single otomatis habis pukul harus kembali ke tengah. Lalu kita cari ini ngincer boleh sih salah satu. Kalau kita tahu lawan kita yang ini kebiasaannya apa terus negatif atau kekurangannya apa itu kita bisa injar. Mungkin ada lawan kita yang mungkin bagus di net ya kita gak kasih net ke orang yang itu atau gak kasih bola tanggung. Tapi ada yang lawannya kalau nge net matian nah itu kita bisa pancing-pancing waktu dia jaga di depan kita kasih net terus juga siap-siap net kill juga. Itu gak boleh lupa. Ya karena aku udah jarang main single jadi service single yang seperti biasanya service tinggi itu aku udah lupa dan gak ini gak akurat gak bisa. Padahal dulu pertama kali aku belajar disuruhnya itu. Jadi kita banyak-banyakan blessing-basing dan buang-buang bola aja terus kalau lihat ada lawan gerak ke arah tertentu ya kita smash badannya. Oke guys jadi gitu aja sih tips-tips dari aku mengenai single lawan dobel. Sampai jumpa di video berikutnya ya dadah. Sampai jumpa di video.